selamat menikmati buat bapak yang buru tetap semangat menyampaikan materi pembelajaran buat anak-anak dari kita ya, kita bapak langsung ajaran kelas 3 ya bapak akan menyampaikan materi kelas 3 SD tema 1 subtema yang ke 1, pembelajaran yang ke 2, tema 1 ini mengenai pertumbuhan dan pergambangan makhluk hidup subtema yang bersama ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran yang ke 2 kita langsung ajaran kelas 3 ya perhatikan ya makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip cicak merayap di dinding apakah tumbuhan juga bergerak? diskursikan dengan temanmu apakah tumbuhan juga bergerak di sini sudah bapak buat ya seperti apa mengenai tumbuhan yang bergerak ini dia ya tumbuhan juga dapat bergerak meskipun gerakannya sangat terbatas hanya pada bagian tumbuhan tertentu tumbuhan bergerak tapi tidak berpindah tempat tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari dan akar bergerak ke bawah itu dia anak kelas 3 ya apakah tumbuhan juga bergerak? itu dia jawabannya ya anak kelas 3 ya kita lanjut lagi makhluk hidup dapat bernafas alat pernafasan makhluk hidup berbeda-beda manusia bernafas dengan paru-paru ikan bernafas dengan nisang carilah informasi pada buku atau diskusikan dengan gurumu ya ini anak seliga mencari informasi ya dari buku dari guru bersama diskusi dengan guru ataupun dengan orang tua ya kakak abang di rumah ya oke kita lanjutkan lagi apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? ini dia jawabannya tumbuhan bernafas dengan stomata ini dia jawabannya ya anak kelas 3 apalagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan sebutkan anak kelas 3 yang tahu? alat pernafasan pada hewan selain insang iya ini dia ya anak kelas 3 ya makhluk hidup bernafas alat pernafasan makhluk hidup bermacam-macam ikan bernafas dengan insang katak bernafas dengan kulit dan paru-paru cacing bernafas menggunakan kulitnya serangga bernafas dengan trakia itu dia ya pernafasan pada hewan lainnya oke makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1 SD? ya anak kelas 3 bertambah gak? bapak yakin pasti bertambah ya 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 pasti bertambah ya masuk dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu-gitu aja itu pertumbuhan yang tidak bagus ya ya oke kita lanjutkan lagi pernahkah kamu mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? ceritakan hasil pengatamu oke anak kelas 3 pernah gak mengamati pertumbuhan hewan di sekitarnya? contohnya pertumbuhan ayam yang paling gampang ya oke disini sudah dibawa buat ceritanya ya perhatikan bapak akan bacakan untuk kita semuanya ya saya pernah melihat pertumbuhan kucing saya di rumah sewaktu kucing baru dilahirkan bulu-bulunya masih basah beberapa hari kemudian kucing sudah dapat berdiri beberapa minggu kemudian kucing sudah dapat melihat tanpa berjalan beberapa bulan kemudian tubuh kucing mulai bertambah besar dan tinggi baik kucing menjadi kucing remaja itu dia karena kucing mungkin sangat gampang ditemukan ya anak kelas 3 ya isilah tabel berikut ini dengan nama hewan isilah sesuai dengan kelompok yang tepat oke disini ada nama makhluk hidup ya ini berkembang biak dengan cara melahirkan disini berkembang biak itu ada dua yang ada yang melahirkan sama bertelur kita lihat nama-nama hewannya ini dia ya ada kuda kucing ikan emas burung dan semut oke kita yang masukin pertama kuda kuda itu berkembang biak dengan apa anak kelas 3? apakah melahirkan atau bertelur? iya melahirkan kucing kucing berkembang biak dengan kemana? melahirkan atau bertelur? iya melahirkan juga di ikan emas kalau ikan emas sudah pasti tahu ya iya bertelur kalau burung? iya bertelur juga ya semut semut dengan apa yuk? melahirkan atau bertelur? iya bertelur dia ya oke itulah nama-nama makhluk hidup berkembang biak dengan melahirkan dan juga ada yang dengan bertelur kita lanjut lagi makhluk hidup memerlukan makanan dan air manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan apakah tumbuhan memerlukan makanan? anak kelas 3? apakah tumbuhan memerlukan makanan? iya tentu karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup semua makhluk hidup itu memerlukan makanan apa makanan untuk tumbuhan? kira-kira apa makanannya? ini dia ya makanan untuk tumbuhan adalah jad makanan yang dihasilkan atau diperoleh dari proses fotosintesis itu dia makanan untuk tumbuhan makhluk hidup peka terhadap rangsang kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat kita akan menutup wajah ataupun menutup mata daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh buah pada pohon pacar pacar cina akan meletus jika disentuh landak dan kake seribu akan menggulung badannya jika disentuh setelah mengamati teks tersebut coba kamu sebutkan kembali ciri-ciri makhluk hidup ya anak kelas 3 anak yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? ini dia ciri-cirinya ya perhatikan anak kelas ya ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak bernapas tumbuh berkembang biak memerlukan makanan dan air bekal terhadap rangsang itu dia ciri-ciri makhluk hidup buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut ada berkembang biak ada makanan ada tumbuh ada bernafas ada bergerak bisa ada kelas 3? ya kita masukkan pertama ya oke kalimat yang pertama ini mengenai berkembang biak kucing berkembang biak dengan cara melahirkan itu dia dengan cara berkembang biak ya oke kita lanjutkan lagi nomor 2 nomor 2 ini mengenai makanan makhluk hidup membutuhkan makanan untuk dapat bertahan hidup itu dia kalimatnya oke kita lanjutkan nomor 3 nomor 3 itu bernafas ya kita lihat kucing bernafas menggunakan paru-paru itu dia ya kita lanjutkan nomor 4 nomor 4 itu dengan kata tumbuh anak kucing tumbuh menjadi besar setelah menyusui pada induknya itu dia kalimatnya ya yang terakhir yang terakhir itu kata bergerak ikan bergerak menggunakan siripnya itu dia kalimat berdasarkan kata-kata yang di atas tadi anak klas 3 ya oke kita lanjutkan lagi buatlah kelompok yang terdiri atas 5 siswa ikuti tahapan kegiatan seperti berikut ini yang pertama buatlah barisan di depan garis awal yang kedua kegiatan pertama adalah berjalan maju dari garis start menuju garis finish yang ketiga berikutnya siswa berjalan mundur dari garis finish kembali menuju yang keempat kegiatan kedua adalah berlari maju dari garis start menuju garis finish yang kelima dilanjutkan dengan berlari mundur dari garis finish menuju garis start ya bagaimana cara agar kamu dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat yang ada yang tahu caranya anak klas 3 bagaimana cara agar anak klas 3 dapat menyelesaikan kegiatan berjalan dan berlari dengan cepat ya disini sudah buat ya cara-caranya perhatikan anak klas 3 biar babaca akan untuk kita semuanya yang pertama sprint dengan jarak kaki menghadap ke langit oke oke yang kedua ayungkan tangan sekencang-kencangnya yang ketiga posisi kaki seperti pergerakan carum jam yang keempat ganti-ganti kecepatan larimu oke yang terakhir atur nafasmu itu dia cara-caranya anak klas 3 oke kita lanjut lagi bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamatan sila pertama Pancasila apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup ayo apa-apa saja ada yang tahan laksin ya iya disini sudah buat ya perhatikan ya mensyukuri keragaman makhluk hidup salah satunya dengan menjaga kelangsungan hidup atau memelihara kelestariannya hal yang bisa dilakukan diantaranya adalah yang pertama tidak berburu liar yang kedua memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik tiga memelihara hewan peliharaan dengan cara memberi makanan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik itu dia ya hal yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup sikap manakah dari sikap bersyukur tersebut yang pernah kamu lakukan tuliskan waktu cara serta alasan kamu melakukannya lalu ceritakan di depan teman-temanmu ya bisa kira-kira alas tiga bercerita sikap yang mana harus disyukuri iya disini saya bawa ceritanya perhatikan ini contohnya di luar ini nanti tugasnya mana tahu mengerjakannya di rumah bisa juga aku pernah melakukan ketiga contoh sikap bersyukur sebelumnya aku tidak berburu liar aku juga memelihara hewan peliharaan agar tetap sehat dan bergerak dengan baik aku memberi makan agar hewan dapat tetap hidup dan dapat berkembang biak dengan baik setiap pagi siang dan malam aku memberi kucingku makan aku memberinya makan di tempat makan khusus untuk kucing kucingku senang dan tumbuh dengan baik itu dia sikap bersyukur ya oke kita lanjutkan lagi iya oke demikian materi pembelajaran kita untuk hari ini semoga bermanfaat buat anak dari kami khususnya anak-anak kelas 3 jangan lupa tetap jaga kesehatan sekian dan terima kasih terima kasih